Pemirsa seorang Ketua KPPS di Kecamatan Burau, Kebuatan Luwut Timur di Sulawesi Selatan dianai oleh salah satu tim sukses caleg. Korban yang tak menerima langsung melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Seorang Ketua KPPS Kecamatan Burau, Luwut Timur, Sulawesi Selatan kamis malam melaporkan ke kantor polisi setempat terkait kasus dugaan penganian dirinya yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota tim sukses calon, anggota legislatif. Akibat pengerayakan tersebut, wajah korban mengalami luka. Saat korban melaporkan kasusnya ke kantor polisi, sejumlah warga di luar Mapolsek Burau tampak terus berdatangan sehingga petugas kepolisian dan berimu terus melakukan penjagaan ketat. Hingga kini belum diketahui penyembah pengerayakan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus ini. Dari Kabupaten Luwut Timur, Sulawesi Selatan, Nasurin Rubak, AY News melaporkan.